Amin. Selamat pagi, jemaat sekalian. Lagu kiranya kita setia ini, dan sebenarnya semua lagu-lagu di buku himna kita, kalau kita sungguh-sungguh menghayatinya, dan bukan cuma sekedar menyanyikan supaya keluar bunyi, bukan hanya sekedar lewat saja, maka kita akan menyadari bahwa orang-orang yang menuliskan kata-katanya, sungguh-sungguh, menggambarkan kehidupan Kristen. Ada lagu yang misalnya ditulis oleh Muhammad Syamsul Islam, Dulu hidupku gelap gulita, ini bukan kata saya ya, kata dia, berjalan meraba-raba, tiada tongkat yang ku pegang, tetapi sesudah bertemu dengan Yesus, terang jalanku. Saudara, lagu-lagu seperti inilah, yang harusnya kita nyanyi-nyanyikan terus, yang terngiang-ngiang, yang terulang-ulang, bukan lagu-lagu K-pop, bukan lagu-lagu dunia, tetapi lagu-lagu yang mengarahkan pikiran kita kepada hal-hal rohani. Amin, Jumat sekalian? Oke. Oh, ini punya patat. Nanti. Baik, mari kita mempelajari firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam 1 Timotius, pasal 3, ayat yang ke-15. Dan mungkin sebagian besar dari jemaat Grafe sudah tahu ini ayat apa. Ini adalah ayat yang tertulis di atas di situ. 1 Timotius, pasal 3, ayat 15. Ini adalah semboyan GBI Agrafe. Kita baca bersama-sama. 1 Timotius, pasal 3, ayat 15. Dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang, dan dasar kebenaran. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih. Pagi hari ini, kami sungguh mengucap syukur untuk keselamatan yang kami terima, untuk kesehatan yang engkau berikan, untuk segala hal-hal yang baik-baik yang kami nikmati, maupun segala hal-hal yang membawa duka cita bahkan. Itu pun engkau ajarkan kami supaya kami mengucap syukur. Dan Bapak, kami ingin mempelajari sedikit dari firman Tuhan pada hari ini untuk memperkuat iman kami, untuk memperdalam pengetahuan kami. Mohon supaya engkau berikan kami kekuatan untuk bisa mempraktekkan kebenaran itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kebenaran itu yang menuntun jalan kami, dan kami bisa semakin searah dengan tuntunan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jadi, apa kata ayat ini? Kita adalah tiang penopang dan dasar kebenaran, jemaat dari Allah yang hidup. Itu adalah jemaat ini. Itu adalah gereja ini. Nah, rata-rata orang kalau datang ke sini, ya mungkin pertama kali datang, mungkin langsung merasakan kayaknya ada yang berbeda di gereja ini. Ada yang beda nih, mulai dari datang di luar, mungkin, waduh, ini parkirnya susah banget. Ramai sekali, mesti parkir jauh, dan lain sebagainya. Tetapi, mungkin lihat gedungnya, kok nggak seperti gedung gereja. Padahal di sini ada banyak gedung gereja, dan semuanya ada salibnya lah, ada macam-macamnya. Ada bentuknya, bahkan ada yang bentuk bulat gitu, kubah. Tetapi, kenapa yang di gereja ini, grafe ini, tidak ada bentuk seperti gereja? Malahan yang ada ruko, jualan di bawah, gitu kan. Ada panti asuhan, ada toko buku. Ini nggak seperti gereja. Jadi, beda. Tetapi, ketika mereka masuk ke dalam dan mulai mengikuti kebaktiannya, wah, semakin terasa lagi bedanya. Nah, sekarang, banyak orang yang kurang nyaman membicarakan perbedaan. Kenapa? Katanya perbedaan itu menimbulkan pertengkaran, menimbulkan perpecahan. Lebih baik, jangan membicarakan perbedaan. Nanti orang tersinggung, katanya. Tetapi, sebenarnya, tidak perlu perbedaan membuat orang tersinggung. Benar, kan? Tidak perlu orang marah karena adanya perbedaan. Tidak perlu merasa tidak nyaman hanya karena ada perbedaan. Bukankah semboyan Indonesia, apa namanya? Bineka Tunggal Ika. Katanya berbeda, tetapi, satu. Walaupun kita ada perbedaan, bukan berarti tabu untuk membicarakan atau mendiskusikannya. lagi pula, sangat penting bagi kita untuk membicarakan perbedaan. Kenapa? Karena ini memberikan kita kesempatan untuk introspeksi diri, untuk memeriksa diri kita, apakah kita sudah benar-benar, absolutely right. Apakah saya sudah benar? Apakah saya tidak ada salah? Kalau kita tidak memberikan kesempatan itu kepada diri kita, maka kita tidak akan pernah memperbaiki kesalahan kita. Oleh sebab itu, kita harus membanding-bandingkan. Nah, kalau misalnya ada orang yang tidak mau, tidak mau membanding-bandingkan, itu seperti apa? Kalau misalnya Anda beli jam tangan Rolex, mahal sekali, Anda beli mahal sekali. Entah berapa puluh juta atau ratusan juta, Anda pakai dengan bangga sekali punya saya, bukan? Lalu kemudian ada orang datang, bilang, coba saya lihat jam Anda, jam tangan Anda. Saya mau lihat, jangan-jangan ini palsu. Wah, ini orang ini ternyata adalah mungkin manajer dari salah satu pabrik Rolex di Eropa. Mungkin dia sudah pengalaman sekali, mungkin dia ikut mendesain salah satu bagiannya, dan dia kesekali lihat, dia sekali meneliti, dia bisa tahu apakah jam ini asli atau palsu. Bagaimana reaksi Anda? reaksi Anda? Wih, jangan-jangan ini kan? Gimana? Kalau Anda ketemu orang yang bisa kasih tahu apakah jam tangan Anda asli atau palsu, Anda kasih lihat atau tidak? Kasih lihat atau tidak? Kasih dong ya. Kalau ternyata palsu gimana? Ya kan? Kalau asli ya sudah, kan bagus. Berarti tenang kan? Tapi kalau palsu gimana? Nah, ini sama juga. Kalau kita, kalau ada orang yang berkata kepada kita, gereja-mah tidak sesuai dengan Alkitab. Apa reaksi Anda? Mungkin ada yang tersinggung. Wah, awas ya. Jangan sebut-sebut kesalahan orang lain. Awas ya, jangan mau benar sendiri. Mungkin ada yang seperti itu. Tapi orang yang cinta akan kebenaran, responnya seperti apa? Justru akan bertanya, mananya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apanya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tolong, kasih tahu saya. Nah, oleh sebab itu, pada hari ini, saya ingin mengajak kita untuk meneliti diri kita sendiri dan melihat beberapa karakteristik dari gereja grafi, dari jemaat ini, yang mungkin berbeda dengan gereja-gereja di luar. Dan ketika Anda sudah mengetahui apa karakteristik kita di sini, maka Anda bisa membuat penilaian dibandingkan gereja lain, dibandingkan dengan Alkitab, mana yang lebih sesuai dengan Alkitab. Nah, ini sangat penting sekali. Nah, pertama-tama kita akan melihat dari dua sisi. Yang sisi pertamanya adalah isinya dulu. Isinya. Nah, isi dari gereja grafi ini apa? Yang pertama, kita sangat-sangat, sangat, gimana cara saya menekankan lebih lagi? Sangat menekankan kebenaran. Sangat menekankan kebenaran. Dan kebenaran harusnya menjadi tujuan utama Anda datang ke gereja ini. Orang bisa saja datang ke supermarket untuk cuci mata. Tapi apakah itu tujuan utama Anda pergi ke supermarket? Bukan, kan? Anda mau belanja. Apa tujuan Anda pergi ke, misalnya, kalau Anda mau berenang, Anda pergi ke mana? Ya, kalau nggak pergi ke kolam renang, pergi ke pantai. Ada nggak orang yang mau pergi berenang, lalu pergi ke mangga dua? Nah, apa hubungannya, ya kan? Tapi banyak orang datang ke gereja, bukan dengan tujuan mau mencari kebenaran. Ada yang cari macam-macam, ya. Cari pasangan hidup. Ada yang cari angin, mungkin, ya. Ada yang cari enak, dan lain sebagainya. Oh, kita tidak tahu. Ada yang cari sembako, ada yang cari door price. Tetapi, kebenaran itu apa? Pilatus pernah menanyakan hal ini, tetapi sayangnya, dia tidak menunggu jawabannya. Dia hanya bertanya, apa itu kebenaran? Lalu berpaling memalingkan muka, tidak mau mendengar apa jawabannya. Padahal Yesus sendiri yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Memang kebenaran itu, kalau secara umum, secara sekuler, segala sesuatu yang nyata, segala sesuatu yang sesuai dengan yang kita observasi, segala sesuatu yang bisa dibuktikan. Misalnya, satu tambah satu sama dengan dua, dua kali dua sama dengan empat, itu kebenaran. Tetapi secara teologis, secara moril, apa itu kebenaran? Kebenaran adalah segala sesuatu yang sesuai dengan Allah. Karena Allah sendiri yang berkata bahwa dia adalah kebenaran. Jadi, kalau dia adalah kebenaran, maka segala sesuatu yang benar itu ada pada diri Allah. Kalau itu pada diri Allah, itu pasti benar. Itu bisa dibolak-balik. Karena sama dengan. Nah, kalau begitu, segala sesuatu yang tidak cocok dengan sifat Allah, pasti tidak benar. Negasinya. Ini logika. Kalau sesuai dengan sifat Allah, pasti benar. Kalau tidak sesuai dengan sifat Allah, pasti tidak benar. Nah, kebenaran itu, sifat Allah itu, kita tahu dari mana? Ada tertulis di dalam Alkitab ini. Jadi, Alkitab inilah kebenaran itu. Nah, saudara sekalian, kalau misalnya, kebenaran itu ada di dalam Alkitab, maka apa kebenaran yang diajarkan oleh Alkitab? Alkitab mengajarkan banyak hal dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Alkitab memberitahukan kepada kita apa yang baik, apa yang tidak baik. Apa yang mulia, apa yang tidak mulia. Apa yang kudus, apa yang jahat. Apa yang berharga, apa yang tidak bernilai. Apa yang jangka pendek, apa yang jangka panjang. Segala sesuatu itu, kebenarannya, ada di dalam Alkitab. Nah, saudara, semakin banyak seseorang membaca dan mempelajari Alkitab, maka dia akan menemukan semakin banyak kebenaran. Kebenaran yang diajarkan di Alkitab jenisnya tidak semuanya buruk, tergantung situasi. Kalau kamu ngebohongin orang jahat, nah itu justru bagus katanya. Kalau ngebohongin orang baik, tidak boleh. Jadi siapa yang menilai siapa orang baik, siapa orang jahat? Oh, katanya, mengenai gender, ini kalau di Amerika lagi panas ini, mengenai gender dan trans, LGBTQ, apalagi gitu. Wah, katanya apa? Jangan menghakimi ya, kalau kamu mengucapkan kata-kata yang katanya homofobik atau lain sebagainya, maka kamu bisa, wah, kamu bisa diband dari Twitter, kamu bisa diband dari Facebook, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka berkata bahwa tidak boleh, tidak boleh mengatakan orang lain salah. Masing-masing orang punya kebenaran, masing-masing, kalau itu menurut dia benar, ya sudah benar menurut dia. Kalau yang lain benar menurut kamu, ya sudah benar menurut kamu sendiri. Tetapi Alkitab berkata bahwa ada, ada kebenaran yang benar untuk semua orang, yang sifatnya absolut, sifatnya universal, yaitu Allah, yaitu firman Tuhan. Dan apa yang dikatakan benar oleh firman Tuhan, tidak peduli mau seribu orang, atau sejuta orang, atau satu miliar, atau satu triliun orang yang melawannya, tidak membuat itu menjadi salah. karena dia sifatnya absolut. Bukan bergantung situasi, bukan bergantung dengan jumlah orang, bukan pribadi, bukan relatif. Nah, kebenaran seperti inilah yang kita miliki di dalam Alkitab. Nah, inilah alasannya grafek didirikan, dan masih berdiri hingga hari ini. Yaitu untuk memastikan bahwa kebenaran ini tetap terpelihara. Jangan sampai kebenaran ini lalu kemudian dikuburkan, lalu hilang. Dulu di zaman raja-raja, waktu orang Israel pecah, ya, pecah menjadi dua. Ada kerajaan utara, dan kemudian ada kerajaan selatan, kerajaan Israel, dan kerajaan Yehuda. Lewat beberapa ratus tahun, kemudian kitab Tawrat hilang. Tidak ditemukan. Sehingga, tidak ada orang yang memiliki standar untuk mengatakan ini benar, itu tidak benar. Semuanya bergantung kepada rajanya. Kalau raja bilang, lakukan ini, ya, lakukan. Tidak ada standarnya. Sampai zamannya Yosia, baru mereka menemukan kembali gulungan kitab Tawrat itu. Nah, saudara, kita sekarang memiliki kebenaran ini, dan ini harus terus kita pelihara, supaya generasi yang akan datang, tetap memiliki kebenaran yang menyelamatkan mereka. Nah, seandainya kebenaran ini kemudian hilang, terkubur, entah di bawah budaya toleransi kah, di bawah undang-undang ITE, ya, sehingga tidak boleh ngomong lagi yang menyinggung orang dan lain sebagainya, tidak boleh lagi menghina agama lain, oh, macam-macam. Seandainya itu terjadi, maka tinggal ada dua kemungkinan di masa depan. Yang pertama adalah gereja besar, gereja megah, tetapi isinya kosong, seperti di Eropa. sehingga gereja-gereja yang besar-besar itu katedral, hanya datang dua, tiga orang, dan itu pun sudah nenek-nenek kakek-kakek yang cuma duduk begitu, cuma menundukkan kepala, kalau Anda tahu, stereotipenya, begitu. Jadi, tidak ada yang datang ke gereja lagi. Jadi, untuk apa? Ada gedung yang besar-besar, tetapi gerejanya kosong, tidak ada orang. Atau kemungkinan yang kedua, di Asia banyak, gerejanya besar, penuh, tetapi penuh dengan orang-orang yang tersesat. Nah, tidak memiliki kebenaran. Orang-orang datang dari luar, dari dunia, masuk ke dalam, tetap ada dunia di dalam juga. Orang-orang di luar sana memuaskan keinginan kedagingan mereka, sampai ke dalam, tetap memuaskan keinginan kedagingan mereka. Tidak ada bedanya di luar sana di dunia dengan di dalam di gereja. Itu akibatnya, karena tidak ada kebenaran di dalam gereja itu. Saudara, gereja grafek ini didirikan untuk memelihara kebenaran itu. Sehingga barang siapa yang pun penuh dengan makanan yang enak-enak, tetapi Anda tidak mencicipinya. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Seperti Anda pergi ke restoran yang mahal sekali misalnya. Saya pernah waktu jalan-jalan dengan keluarga, sudah jamnya makan siang, semua minuman sudah habis. sudah habis diminum, lalu kemudian kita masuk ke satu restoran, kelihatannya cukup bagus. Karena anak-anak cuma sukanya minum air putih, akhirnya kita pesen satu botol air putih. Dan harga botol air putih itu 35.000 rupiah. Sambil mikir-mikir, waduh, kalau beli di Alphamart, cuma 3.000, 3.500 gitu ya. Kalau beli di restoran ini, satu botol 35.000 rupiah. Setiap petesnya itu mesti dihabiskan, karena itu harga satu petesnya itu mahal. tetapi memang makanannya lumayan enak. Ya, lumayan enak. Tapi kalau misalnya Anda masuk ke restoran Grave di sini, ini restoran rohaninya, Anda masuk ke restoran Grave, lalu kemudian Anda duduk, apa yang Anda pesan? Di sini tersedia menu, wah, menunya ada lobster rohani, ada, apa, sirip ikan hiu rohani, mungkin ada, tidak tahu apa yang enak-enak ya, yang rohani semua, wah, yang mantap-mantap, yang mahal, yang berharga, yang jarang Anda dapatkan di tempat lain. Ini adalah restoran dengan tiga bintang Michelin rohani, tetapi Anda cuma duduk dan Anda pesan air tawar. Bagaimana? Wah, sayang sekali, sayang sekali, Anda hanya duduk di sini dan menikmati AC-nya, yang dingin, ya sudah, dapat air tawarnya saja, ya kan, dapat air tawar, tetapi makanan rohaninya di mana? Kalau Anda tidak mendengarkan, kalau Anda sibuk dengan HP Anda, kalau Anda memikirkan hal-hal yang lain-lain, Anda tidak mendengarkan firman Tuhan, ya untuk apa Anda datang ke sini? Kapan kebenarannya bisa masuk, kemudian turun ke hati? Nah, saudara, kalau Anda datang ke sini, Anda harus tahu bahwa penekanan utama di dalam gereja ini adalah kebenaran. Kalau Anda buang gedung ini, Anda buang semuanya ini, perabotan bangku-bangkunya, AC-nya, padang suaranya, semua Anda buang tinggal jemaat dan gembalanya, maka masih akan tersisa kebenarannya. Karena itulah inti dari jemaat lokal ini, yaitu kebenaran Alkitabnya. Dan itu akan tercermin di dalam segala aspek dari jemaat ini. Mulai dari khotbahnya, saudara. karena sangat menekankan kebenaran, maka banyak sekali fokus pada pengajaran yang sifatnya doktrinal, pengajaran yang eksegesis, pengajaran yang sistematis, yang membahas ayat demi ayat, yang menggali apa makna di dalam Alkitab ini, kemudian ditarik keluar dan dijelaskan. Ini berat loh. Ini seperti kuliah. Ini seperti belajar. Jadi Anda datang ke sini, mungkin Anda sudah mumet dengan pikiran, dengan pekerjaan, dan semua masalah Anda. Terus Anda datang ke sini, Anda dibuat mumet lagi dengan bahasa Yunani dan Ibrani. Enggak sih. Tetapi, saya kasih tahu bahwa belajar firman Tuhan, itu bukan seperti nonton film. Yang di depan di sini, bukan stand up komedi. Saya bukan di sini untuk menghibur Anda. Saya bukan di sini untuk cerita pengalaman saya. Kalau misalnya ada yang pernah masuk penjara, lalu kemudian berdiri di mimbar, lalu kemudian kasih-kasih pengalamannya, mungkin orang suka. Dengar? Saya enggak pernah masuk penjara. Dan kalau bisa juga saya enggak mau. Tapi kalau terpaksa masuk sih enggak apa-apa juga sih. Kalau demi kebenaran. Tetapi saya datang ke sini, saya bukan menjelaskan tentang pengalaman saya, apa yang terjadi begini-begitu. Saya ada di sini untuk menjelaskan apa kata firman Tuhan. Itu fungsi dari mimbar di sini. Nah, cuma sekalian. Jadi, pengajaran yang doktrinal ini, ini berfungsi untuk menambahkan pengetahuan kita. Apa kata Alkitab? Karena Alkitab ini bukan cuma mengajarkan cara masuk surga. Alkitab bukan melulu isinya percaya Tuhan Yesus. Lalu kamu pasti akan masuk surga. Tidak. Kalau cuma itu doang, enggak perlu sampai 66 kitab. Kalau cuma itu yang diajarkan oleh Alkitab, tidak perlu ada sarjana, teologi, master of theology, doctor of theology. Ya, cukup begitu saja. Ya kan? Tetapi di dalam di sini, ada banyak, jauh-jauh, lebih banyak kebenaran. Yang tidak bisa kita bayangkan betapa banyaknya. Dan itu perlu belajar. Dan Anda datang ke sini, untuk menerima kebenaran itu, Anda perlu mengeluarkan usaha untuk mendengarkan dan kemudian mencerna kebenaran itu. Kemudian Anda jadikan itu milik pribadi Anda. Itu namanya mendengarkan khutbah dengan baik. Nah, saudara, jangan berpikir, karena penekanan di sini adalah banyak kehal-hal yang sifatnya doktrinal, maka jadi defisit moral. Pengajaran moralnya kurang, pengajaran sehari-hari budi pekertinya kurang, etikanya kurang. Tidak demikian. Karena setiap pengajaran doktrinal, fungsinya adalah untuk membuat kita menjadi melakukan kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan itu selalu benar, secara moral. Jadi kalau kita belajar firman Tuhan, belajar kebenaran, yang sistematis, yang doktrinal, maka seharusnya itu membuat kita semakin mengarahkan pandangan kita kepada hal-hal rohani. Dan itu otomatis membuat pandangan kita kepada hal-hal duniawi, hal-hal yang tidak bagus. Maka kita melihat bahwa ini, ini penekanannya. Penekanannya pada kebenaran yang kita pegang ini. Oke? Jadi semakin banyak kita mempelajarinya, maka kebenaran itu akan mengubah hidup kita. Semakin menjauhi dosa, semakin mendekat kepada kebenaran. Itu isinya. Tapi kemudian, selain isinya, jemaat ini berbeda dalam tata cara kebaktiannya. dalam tata cara kebaktiannya. Dan perhatikan, saya bukan menyebut tata cara ibadah, melainkan tata cara kebaktian. Apa bedanya? Karena ibadah ini bukan seperti yang dipikirkan oleh orang-orang di luar, oleh orang-orang agama lain. Ibadah kita bukanlah datang ke gereja. Nah, loh. Tapi sebelum Anda salah paham apa maksud perkataan saya, maksud saya adalah begini. Bahwa kita duduk di sini, hanya sekedar duduk, itu bukan ibadah. Datang ke gereja, bukan ibadah. Ibadah. Kemudian berdoa. Dan semua rangkaian ini yang kita lakukan, bukanlah ibadah. Ibadah yang sejati adalah seluruh hidup kita melakukan kehendak Allah. Itulah ibadah kita yang sejati. Untuk apa Anda datang ke gereja, tetapi kemudian, Anda tidak melakukan kehendak Allah. Maka datang ke gereja ini bukan ibadah. Untuk apa Anda datang ke sini, lalu kemudian tidak bernyanyi. Itu berarti tidak melakukan kehendak Tuhan. Untuk apa? Kalau tidak mendengarkan firman Tuhan, tidak melakukan kehendak Tuhan. Kalau tidak mendukung jemaat lokal ini, tidak melakukan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, ibadah kita yang sesungguhnya adalah sepanjang minggu, bukan hanya hari minggu saja, sepanjang hari, bukan hanya pada saat kita membaca firman Tuhan, atau ketika kita berdoa saja, sepanjang hari setiap waktu, melakukan apa yang Tuhan inginkan, itu adalah ibadah kita. Kita memiliki konsep ini. Berarti, kebaktian kita harus selalu didasarkan kepada Alkitab, dan didasarkan kepada akal sehat. Ini dua hal yang harus ada. Kalau tidak ada Alkitab, kita tidak tahu bagaimana caranya menyembah Tuhan. Kalau tidak pakai akal sehat, berarti tidak nyambung dengan Tuhan. Karena Tuhan pasti pakai akal sehat. Kalau Tuhan pakai akal sehat, lalu kita tidak pakai akal sehat, berarti tidak nyambung. Itu lalit. Jadi, harus punya Alkitab, lalu harus punya akal sehat, baru nyambung. Nah, inilah yang mendasari seluruh tata acara kita. Jadi, mulai dari Anda datang di depan sana, disambut, kemudian ada yang jagain mobil Anda di luar, kemudian Anda naik ke atas, kemudian Anda cari tempat duduk, kemudian Anda pegang buku nyanyi, dan lain sebagainya, dan mengikuti semua acara di sini, sampai ada panggilan, belum selesai, kemudian sampai baca warta, dan lain sebagainya, baru selesai. Semua rangkaian acara kita ini, didasarkan kepada Alkitab, dan harus pakai akal sehat. Bukan sekedar ritual, bukan sekedar tradisi. Jadi, tata cara ibadah kita, eh sorry, tata cara kebaktian kita, itu tidak pakai yang namanya liturgi. Liturgi, dari bahasa latin, artinya adalah suatu formula, formula penyembahan publik. Jadi, ada formulanya. Mulai dengan ini, kemudian dilanjutkan dengan itu, ada rangkaiannya, ada ritualnya, dan Tuhan. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi, ini bedanya. Grafe, dengan banyak gereja yang lain mungkin, mungkin di luar sana ada, mulai dengan, Fotum, dan Salam. Fotum dan Salam. Apa itu, Fotum dan Salam? pengumuman bahwa Tuhan adalah perlindungan kita. Kemudian kita adalah manusia yang lemah, yang akan berlindung kepada Tuhan. Lalu kemudian jemaat menjawab. Jemaat menjawab. Amin. Amin. Lalu kemudian, damai sejahtera, beserta dengan kau, jemaat jawab lagi, dan besertamu juga. Kenapa mesti dinaskahkan, seolah-olah ini suatu show, seolah-olah ini suatu sandiwara, gitu. Mesti ada naskahnya, orang baca aja di dalam ini, di dalam lembaran warta. Anda lihat di dalam lembaran warta Anda, ada nggak? Fotum, ada nggak Salam? Introitus. Kenapa mesti pakai nama-nama latin? Fotum, Introitus. Apa itu namanya? Fotum itu dalam bahasa latin, artinya satu janji. Satu sumpah. Tetapi malah, akhirnya beda. Kalau di dalam bahasa Indonesia, dijadikan suatu pengakuan. Pengakuan. Lalu kemudian Introitus, artinya adalah suatu jalan masuk. Jadi itu pembukaan. Kenapa nggak pakai bahasa Indonesia aja? Bilangnya pembukaan, gitu. Kenapa mesti pakai Introitus? Nah, ini berasal dari zaman dulu, gereja Roma Katolik, mereka memakai bahasa latin. Untuk semuanya. Untuk semua ritual mereka. Untuk sakramen mereka. Pakai apa? Bahasa latin. Padahal bahasa latin ini, bukanlah bahasa yang diterima umum oleh semua masyarakat. Hanya orang-orang yang pergi sekolah, yang tahu bahasa latin. Kalau Anda belajar bahasa latin, itu sama susahnya dengan bahasa Yunani, ada kasus-kasusnya, ada deklensinya, ada maskulin, ada feminim, ada netral. Wah, kalau Anda belajar bahasa latin, lumayan juga. Oleh sebab itu, tidak banyak orang yang tahu bahasa latin. Tetapi kenapa gereja Roma Katolik, semuanya pakai bahasa latin. Lagu-lagu himna mereka pakai bahasa latin. Ya, apa, apa itu namanya? Kirie eleison. Wah, kirie eleison. Lagunya terkenal sekali. Tapi orang nggak ngerti. Apa itu? Kirie eleison. Itu, Tuhan kasihhanilah. Kenapa nggak pakai bahasa biasanya? Tuhan kasihhanilah. Kenapa sih? Kirie eleison. Supaya apa? Supaya, wah, orang nggak ngerti. Kalau orang tidak ngerti, ada misterinya. Kalau semuanya terang-benerang, yaudah nggak ada misteri. Biasa aja. Tapi kalau ada misterinya, ini ada nilai mistisnya di dalamnya. Sehingga kalau kita sebutkan, kirie eleison, kemudian apa gitu ya. Kelihatannya ada suatu nilai rohani. Kelihatannya suatu ritual yang ajaib. Tetapi, itu tidak ada di dalam Alkitab, saudara. Ingat, kita bukan lagi, bukan lagi, apa ya, menyembah dengan kata-kata. Kita bukan lagi pakai simbol dan ritual. Kita memakai kebenaran. Kita memakai akal budi kita. Kalau kita menyanyikan, atau menyebutkan kata-kata dengan kata-kata yang tidak kita mengerti, walaupun kata-katanya bagus, tapi buat apa? Seandainya misalnya kita, saya ajak kita baca. Ayo kita baca ya, Mas Murta di pasal 90, tapi kita bacanya pakai bahasa Ibrani. Nggak ada yang ngerti. Nggak ada yang ngerti. Buat apa? Padahal kata-katanya bagus sekali. Hidup kita 70 tahun, kemudian kalau kuat 80 tahun, ayat 12-nya bagus sekali itu. Ajar kami untuk menghitung hari-hari kami sedemikian. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani, itu semua tidak ada makna. Itu lewat di atas kepala kita, masuk ke dalam tong sampah. Nggak ada gunanya. Oleh sebab itu, semua rangkaian acara yang disusun secara ritualistik, akhirnya lewat begitu saja, dan tidak memiliki makna apa-apa. Tidak. Kita disini melaksanakan kebaktian kita dengan akal sehat. Apa yang Anda lakukan, itu adalah sesuatu hal yang diatur di dalam Alkitab. Ada nyanyian. Nyanyian itu diatur, saudara. Nanti kita akan lihat. Ada membaca Alkitab. Yang membaca Alkitab biasa juga ada. Ada yang mempersembahkan puji-pujian. Ada yang mempersembahkan, apa, kalau di Alkitab, ada yang mempersembahkan nubuatan, dan lain sebagainya. Tetapi disini ada pengurayan firman Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan disini, persembahan itu semua ada di dalam Alkitab. Kalau tidak ada di dalam Alkitab, kita harus lihat itu masuk akal atau tidak, sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab atau tidak. Misalnya ada yang nyambut tamu, tidak ada sih di dalam Alkitab, tapi masuk akal. Kita pakai piano, ya sih, tidak ada di Alkitab pakai piano. Tetapi di dalam Alkitab ada. Katanya pakai ceraca, pakai seruling, pakai gambus, pakai alat-alat musik. Jadi boleh. Kita pakai alat-alat musik. Kita harus menyanyi, memuji Tuhan. Semua yang kita lakukan disini, harus berdasarkan Alkitab, dan harus berdasarkan akal sehat. Semuanya harus berlangsung dengan sopan, dan teratur. Nah, jumlah sekalian. Tidak ada pemberkatan disini. Anda tidak akan melihat saya, atau Pak Surianto, atau Pak Stephen, atau siapapun yang berdiri di mimbar ini, mengangkat tangan, kemudian, terimalah berkat dari Allah Bapak, dari Allah Anak, dan dari roh kudus, misalnya. Tidak ada. Tidak pernah. Kenapa? Karena zaman keimamatan simbolis, keimamatan simbolis, sudah digantikan dengan keimamatan Tuhan Yesus, yaitu keimamatan yang sejati. Sebelum Tuhan Yesus datang, imam-imam manusia adalah simbol dari imam besar itu, Yesus Kristus. Jadi, manusia diangkat menjadi imam, imam inilah yang menjadi perantara antara manusia dengan Allah. Kalau tidak lewat imam, manusia yang berdosa tidak bisa berhubungan dengan Allah. Oleh sebab itu diangkat imam. Dulu ayah menjadi imam. Makanya Abraham bisa memberkati anak-anaknya. Isaac memberkati anaknya. Yaakub memberkati anak-anaknya. Tetapi, kemudian digantikan dengan keimamatan Lewi, keimamatan Harun. Nah, sekarang Harun dan keluarganya yang diangkat menjadi imam besar. Nah, kemudian Harun dan imam Lewi, dan itu memberkati suku-suku yang lain. Nah, kemudian ketika Tuhan Yesus datang, semua imam-imam yang dulu itu, imam-imam manusiawi, sebenarnya cuma lambang dari sang perantara sejati, yaitu Yesus Kristus. Dan ketika Yesus sudah datang, tidak perlu lagi yang simbolis itu. Makanya semua keimamatan simbolis, dan semua ritual-ritual ibadah simbolis, sudah selesai. Sudah digenapi. Sampai Tuhan Yesus datang. Nah, sekarang kita berada di dalam zaman keimamatan Tuhan Yesus sebagai imam besar kita. Dan hubungan kita dengan Tuhan Yesus itu langsung. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Tidak perlu ada orang lain yang menjadi imam bagi kita, yang kemudian lewat si pendeta atau siapa di depan ini, yang menjadi medium, sehingga berkat Tuhan mengalir melalui medium ini. Tidak ada lagi yang demikian, saudara. Nah, ini Anda, ini begitu berbeda dengan di luar sana. Dan kemudian mengenai, misalnya, kalau Anda sudah datang ke sini, Anda melihat yang sangat berbeda mungkin adalah musiknya. Musiknya. Tidak ada band Anda lihat di sini. Tidak ada performer. Tidak ada yang show di sini. Tidak ada yang singer, yang goyang-goyang. Tidak ada yang menari-nari. Kenapa? Karena kita datang ke gereja di sini bukan untuk dihibur. Bukan untuk memuaskan keinginan mata kita. Oh, saya mau melihat. Oh, saya mau mendengar yang enak-enak. Mau melihat yang cantik-cantik. Bukan. Tujuan Anda datang ke sini, bukan untuk itu. Tetapi tujuan Anda datang ke sini, apa tadi? Kebenaran. Lalu kemudian, musik kita. Ini beda. Karena kita punya buku, ini punya diakan atasnya. Warnanya merah. Beda dengan yang Anda pegang, yang warna biru. Ini saya sarankan Anda punya sendiri, yang warna merah. Seperti saya punya. Saya punya juga warna merah. Ini bisa Anda bawa pulang. Kalau yang warna biru, jangan dibawa pulang, tolong. Nah, itu milik gereja. Tetapi kalau yang warna merah, Anda bisa bawa pulang. Untuk apa? Untuk Anda pakai, bernyanyi di rumah. Atau mungkin Anda mau belajar lagu baru, dan lain sebagainya. Anda bisa lakukan sendiri di rumah. Kenapa? Karena lagu-lagu di sini, isinya adalah himne. Dan lagu-lagu rohani. Apa arti himne? Himne itu adalah lagu pujian. Misalnya ada himne guru. Terpujilah wahai engkau, ibu, bapak, guru. Itu adalah lagu yang mengagungkan profesi guru. Pahlawan tanpa tanda jasa. Gitu kan. Nah, lalu himne ini adalah lagu yang memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Jadi fungsi dari lagu ini adalah untuk memuji Tuhan. Dan bagus sekali. Dan ini berbeda dengan lagu-lagu Kristen kontemporer yang di luar sana, yang Anda temukan misalnya di dalam toko musik. Biasa toko musik itu toko CD. Itu ada seksion Kristen. Nah, kalau Anda masuk ke situ, itu semuanya berbeda dengan yang Anda nyanyikan di sini. Yang Anda dengar di sini. Kenapa bisa demikian, saudara? Karena yang di luar sana, mungkin di gereja-gereja lain, itu mengadopsi apa yang dipakai oleh dunia itu, lalu kemudian dibawa masuk ke dalam gereja, diubah kata-katanya, ditambahin haleluya, ditambahin amin, ditambahin kasih setiamu, ditambahin berkatmu, ditambahin perlindunganmu, dan ditambahin semua istilah-istilah Kristiani itu, lalu dikasih label lagu Kristen, lagu rohani. Tetapi itu adalah lagu di luar sana, lagu duniawi, yang diimpor, lalu kemudian labelnya diganti. Saya pernah jalan-jalan ke Singapura, lalu kemudian ada di universal di situ, ada ini, boneka. Boneka oleh-oleh. Kita lihat-lihat kan. Wih, bagus ya. Tapi lihat tag-nya made in Indonesia. Bonekanya made in Indonesia. Kamu pergi ke Singapura, beli oleh-olehnya, tetapi tag-nya apa? Bikinan Indonesia. Buat apa? Itu sebenarnya cuma barang di sini, kemudian labelnya masih ada di ekspor, kemudian Anda beli di luar dengan harga yang lebih mahal. Nah, sama. Gereja sekarang mengimpor lagu-lagu dunia, dengan stylenya, dengan backbeat-nya, dengan sensualitasnya, lalu kemudian menaruhnya di dalam gereja. Tujuannya apa? Supaya katanya, orang-orang zaman modern, bisa punya, bisa merasakan lagunya. Karena mereka sudah biasa dengan lagunya Noah, biasa dengan lagunya Glenn, Fred Lee, benar ya? Dengan lagunya, siapa lagi? Blackpink? Nah, kemudian kalau masuk ke gereja, lalu mendengarkan lagu-lagu yang mirip dengan itu, mereka merasa enak, merasa nyaman. Tetapi, saudara, bukan itu tujuan GPIA, grafek. Grafek berbeda, karena kita di sini bukan mau menyuguhkan apa yang Anda suka dari dunia ini. Tetapi di sini menyuguhkan apa yang Tuhan suka. Dan itu adalah lagu-lagu yang memuji Tuhan. Bukan yang sensual, bukan yang sifatnya manja, bukan yang sifatnya membuai perasaan kita. Tetapi tujuannya adalah untuk membuat Tuhan senang. Yang membuat Tuhan senang, harusnya membuat orang yang sudah diselamatkan senang juga. Nah, saudara, yang membuat kebaktian di sini nyanyinya beda, adalah lagu yang kita nyanyikan, dan cara kita menyanyikannya. Cara kita menyanyikannya bagaimana? Kita tidak pakai proyektor, kita tidak pakai band, tidak ada full music. Kenapa? Karena kalau misalnya ada full music, ada band, ada drum, ada gitar listrik, kemudian ada keyboard, dan semuanya, kalau semuanya itu, ini ya, dengan speaker, dengan ampli yang beratus-ratus watt, itu sekali bunyi, seluruh ruangan ini, akan penuh dengan suaranya. Maka, yang datang ke sini, itu seperti mengikuti pertunjukan. siapa yang mengikuti pertunjukan, lalu ikut-ikut nyanyi di bawah? Jarang. Jarang. Kalau Anda ikut pertunjukan, Anda menikmati. Wah, menikmati. Enak sih. Menikmati. Tetapi Anda tidak ikut nyanyi. Kalaupun ikut nyanyi, cuma, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Kenapa? Karena Anda nyanyi pun, sudah kalah dengan suaranya. Yang singernya, wah, dengan ini, harmoninya, sudah tidak kedengeran lagi, suara di bawah Jumat itu, sudah tidak kedengeran lagi. Yang di bawah itu, cuma begini. Begini. Waduh, sangat kusyuk. Tapi tidak ikut menyanyi. Tetapi, kenapa kita memberikan, hanya piano saja, atau kadang-kadang ada diiringi oleh alat-alat musik yang lain, itu adalah tujuannya memberikan kesempatan jemaat untuk ikut bernyanyi. Sehingga alat musiknya adalah piano plus seluruh jemaat. Kita semua di sini adalah alat musiknya. Kita semua di sini, ikut bernyanyi bersama-sama. Dan kita menyanyi dengan sepenuh hati. Dan kita menyanyi dengan semangat sekali. Dan bukan hanya dengan bengong. Dan mulutnya megap-megap. Itu tidak dengan sepenuh hati. Itu tidak benar-benar ikut bernyanyi. Tetapi, cara kita bernyanyi, oh, saudara, ini membedakan gereja kita dengan gereja yang lain. Orang yang percaya, seharusnya, sangat suka menyanyi. di dalam masmur pasal 150. Anda ingat, ini masmur pasal paling terakhir. Nanti Anda boleh baca sendiri di rumah. Di situ ada ajakan dari pemasmur untuk pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah Tuhan dengan ceracap yang berdentang, dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Tuhan dengan ini, dengan itu. Pujilah Tuhan dengan segenap hati. Waduh, ini Daud yang mengatakan. Dan Daud sudah punya banyak sekali pengalaman, Daud sudah banyak sekali latihan nyanyi, bahkan dia yang mengatur, ini ada Bani, ada Asaf, kamu atur ya paduan suara bagian musik, ini penyembahan di Bait Suci, diatur oleh ini, segala macam. Waduh, luar biasa diatur oleh Daud. Dan dia mengajak, ayo, seluruh umat Israel, bersorak, untuk bernyanyi memuji Tuhan. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 19, nanti Anda boleh baca, ada suatu perintah, perintah, bukan himbawan, bukan usulan, bukan ajakan, perintah. Ya, perintah, ini boleh baca karena perintah. Efesus pasal 5 ayat 19. Oke, saya bacakan, cepat sekali. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain, dalam masmur, kidung puji-pujian, itu adalah himne, dan nyanyian rohani. Bernyanyi, dan bersoraklah bagi Tuhan, dengan segenap hati. Setiap anggota jemaat, harusnya bertekad. Saya, minggu lupaan, mulai sekarang, jangan minggu lupaan, mulai sekarang, setiap kali pertemuan jemaat, saya akan memegang buku nyanyi saya sendiri, saya akan menyanyi dengan sepenuh hati saya, dengan suara yang lantang, supaya bukan hanya orang-orang di sekitar saya mendengar, tetapi, semua, seluruh ruangan ini, dipenuhi oleh suara kita bersama-sama. Bayangkan, kalau misalnya kita semua bernyanyi, dengan sepenuh hati, maka, ini, plafon ini mungkin akan meredak ke atas. Ya, saya bercanda. Tetapi, tetapi itulah efeknya. Maka Anda akan mendengarkan bunyi yang begitu nikmat. Maka Anda akan merasakan bahwa bernyanyi itu begitu nikmat. Anda coba, kalau semuanya bernyanyi, dengan sepenuh hati. Kalau Anda mempelajari lagu-lagunya, menyanyikan kata-katanya, walaupun falas-fales sumbang-sumbang dikit, ya, masih cincailah. Tetapi Anda menyanyi dengan sepenuh hati, mengkontribusikan suara Anda, ikut memainkan alat musik dengan suara yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Maka, cara kita bernyanyi, membedakan kita dengan gereja-gereja lain. Nah, saudara, apabila Anda sudah tahu apa karakteristik, sebenarnya banyak sekali karakteristik dari gereja ini, yang mungkin berbeda dengan gereja lain. Kalau Anda sudah tahu, dan Anda belum menjadi anggota jemaat, maka Anda perlu membuat keputusan. Apakah kebenaran yang ada, yang dikotbahkan dari mimbar ini, benar sesuai dengan Alkitab? Maukah Anda menerimanya, dan diselamatkan oleh kebenaran itu? Apabila Anda sudah menjadi anggota jemaat, maka Anda perlu menyadari bahwa ini adalah kebenarannya, saudara. Nah, kebenaran ini, begitu kita pentingkan, sehingga di dalam penginjilan, oh, ini terlihat di dalam usaha kita, saudara, di dalam usaha penginjilan kita, karena kita punya kebenaran. Kita mengadakan blog kelas, lima hari dalam seminggu. Itu full dari jam delapan pagi, sampai jam lima sore, untuk memberitakan kebenaran. Kita pergi ke daerah-daerah, mengadakan blog kelas, mengadakan seminar, untuk apa? Untuk membawa kebenaran kepada orang. Dan barusan, kemarin, kita ada melakukan satu uji coba, untuk siaran teologi di Facebook, dan tanya jawab secara live. Saya sarankan nanti Anda buka, halaman Facebook GBI Agrafe. Ingat ya, halaman Facebook GBI Agrafe. Anda lihat ada video-videonya, dan mulai Sabtu depan, setiap Sabtu pukul 7 malam, akan ada acara berteologi, kemudian tanya jawab secara live. Ini adalah kesempatan, yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita bisa menjangkau orang, kita sudah pakai radio, dengan hasil yang luar biasa. Tetapi mungkin sekarang radio mulai ditinggalkan oleh banyak orang. Tidak banyak orang lagi. Berapa kalian di sini yang masih dengarkan radio AM? Mungkin jarang. Ada? Ada sih? Tetapi sekarang banyak anak muda, yang matanya, itu sudah ada magnet ke sini. Wah, jadi kemana-mana balik lagi ke sini. Balik lagi ke sini. Jadi, kalau misalnya kita bisa menjangkau, orang-orang dengan Facebook. Maka ini adalah alat yang Tuhan berikan kepada kita untuk memberitakan kebenaran. Ini adalah usaha penginjilan oleh jemaat yang memiliki kebenaran. Kalau Anda berada di dalam jemaat yang sudah memiliki kebenaran ini, dan yang begitu giat di dalamnya, maka Anda perlu mengajak orang lain untuk mengenal kebenaran yang kita miliki. Anda bagikan kebenaran ini kepada orang lain. Silahkan Anda dukung penginjilan-penginjilan kita, karena kita menghabiskan begitu banyak energi, waktu, pikiran, dan dana untuk sekolah Alkitab. Tujuannya apa? Mendidik orang-orang supaya bisa pergi memberitakan injil sampai ke ujung bumi. Nah, saudara, Anda berada di dalam jemaat lokal ini yang berbeda dengan jemaat-jemaat lain. Maka Anda perlu bersyukur kepada Tuhan, Anda perlu mendukungnya supaya jemaat ini tetap kuat dan membagikannya kepada orang lain. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak di surga, kami sungguh mengucap syukur bahwa engkau mendirikan suatu institusi yang ada tubuhmu sendiri, yaitu jemaat. Dan engkau menjadikan jemaat ini piang penopang dan dasar kebenaran. Dan Anda memperlengkapinya dengan segala sesuatu yang diperlukan. Dengan gembala, dengan diaken, dengan guru-guru, dengan semua aparat dan pendukungnya. Sehingga mampu untuk melaksanakan programmu. Sehingga mampu untuk menjadi terang dimanapun jemaat ini berada. Sehingga mampu menjadi garam di dunia ini. dan membawa kebenaran kepada orang-orang yang mencarinya. Tuhan, kami mengucap syukur untuk keberadaan kami di sini yang punya kesempatan berada di dalam jemaat lokal ini. Mohon supaya engkau yang memberkati kami dengan lebih banyak lagi kebenaran firman Tuhan. Sambil kami belajar, mohon kau tambahkan. Dan juga, tolong berikan kami kesempatan untuk melayani-Mu di dalam jemaat lokal ini. supaya jemaat lokal ini menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Lewat kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.